Mungkin Ustadz Das Ad Latif bisa menjawab Ustadz bagaimana cara mengfilternya nih untuk adek-adek yang cari ilmunya, ngajinya lewat internet. Terima kasih. Saya sering istilahkan banyak orang sekarang ini setelah bertobat hijrah, lalu belajar agamanya, baru dua bulan, itu pun tiga menit sudah habis kuotanya, lalu semua mau disalahkan. Saya istilahkan, akhirnya dia menjadi pemegang pintu sorga dan neraka. Kayak dia penitia hari kiamat. Pokoknya semua salah. Nah, di indahku yang ada tadi, caranya adalah saya memakai ilmunya, berbicara soal perbedaan, bahwa Allah tidak akan menanya nanti di akhirat, empat, dua tambah dua sama dengan berapa. Ya, pasti jawabannya hanya satu. Empat. Tapi Allah akan bertanya kepada kita nanti, empat itu kamu dapat dari mana? Boleh dua tambah dua, boleh tiga tambah satu, dan memang agama kita ini ada perbedaan-perbedaan. Itulah sebabnya sehingga ada imam masam. Nah, kita sudah itu dulu yang pertama dipahami. Harus tahu bahwa pasti ada perbedaan. Gigi saja, gigi, kenapa kita enak makan? Karena gigi kita tidak sama. Gigi depan, gigi seri. Itu tujuannya untuk memotong. Masuk ke dalam, ada namanya gigi taring. Fungsinya untuk merobek. Masuk ke dalam, ada gigi geraham. Gunanya untuk menghancurkan. Bayangkan kalau gigimu semua gigi geraham. Bagaimana kita mau memotong-motong? Ya, nah itu ya. Jadi, pasti ada perbedaan. Nah, kemudian, agar kita tidak salah dalam memilih perbedaan ini, satu, arif dalam menyikapi perbedaan. Itu kata kuncinya, arif. Arif itu tidak menyalahkan orang. Ya, nah karena bagi saya, dosamu saya tidak tanggung. Dosaku juga kau tidak tanggung. Lebih baik saya melaksanakan apa yang saya kini. Dengan tidak menyalahkan orang lain. Ya, kemudian yang ketiga, di handphone-mu harus ada nomor ustadz di dalam. Supaya begitu lagi galau, nah langsung tanya, ustadz bagaimana ini? Maka nomor handphone saya itu saya hambur kemana-mana. Ya. Boleh dihambur di sini juga, ustadz? Ya, boleh. 081-21-22-22-2298. Betul-betul dihambur. Nanti yang jawab ustadz sendiri atau mesin yang jawab? Saya, semua medsos saya tidak pakai admin. Saya semua yang... Luar biasa, Masya Allah. Karena cerama-cerama saya itu, cerama-cerama saya itu hampir tidak ada kontroversi. Karena saya berusaha untuk tidak membahas masalah yang peluang kontroversi. Ngapain kita bahas peluang-peluang yang biar kita ribut? Tapi kita bahas yang sama-sama. Masih banyak hal yang sama yang mesti kita bahas. Daripada kita bahas yang membuat kita berbeda dan saling sakit hati. Nah, itu ya. Jadi, kesalahan anak-anak milenial ini, belajar agama melalui capture hadis. Bahwa ini hal-hal yang begini. Betul ada hadisnya, tapi dia tidak pelajari asbab ulurutnya. Nah, kenapa cerama-cerama di Instagram tidak ada bahasa oleh asbab ulurut? Kan Instagram paling satu menit. Paling lama, 15 menit. Instagram TV. Jadi tidak mungkin membahas secara detail. Maka, cara yang terbaik adalah hubungi Ustaz. Jangan cuma satu. Dalam ilmu pendokteran, kadang ada yang disebut second opinion. Pendapat kedua. Nah, maka tanya Ustaz ini. Tanya Ustaz ini. Setelah itu, berdoa. Mudah-mudahan Allah rahmati pelaksanaan ibadah yang kita lakukan. Nah, kesalahan kita kadang-kadang memahami agama melalui capture. Tidak ada pembahasannya. Memang ada hadisnya, tapi tidak diurekan secara detail. Bahkan, saya juga melihat ada pencerama-pencerama tertentu yang menyembunyikan hadis-hadis terkait yang dia bahas. Tidak adil dia menyembunyikan pendapat. Hanya mashabnya saja dia kemukakan. Dia tidak kemukakan mashab yang lain. Sehingga adik-adik kita ini kadang kalah gampang dalam menjas atau memponi seseorang. Saya berprinsip, da'i itu mengajak. Kita tidak punya hak untuk memponi seseorang. Ini salah, ini salah, ini salah. Karena itu tugasnya hakim. Kodi. Kalau da'i, mengajak. Saya setaham dengan prokurasi hak. Bagaimana orang mau datang kepada kita dalam kebaikan kalau kita suka mengancam-ngancamnya? Agama yang disampaikan dengan kekerasan pasti tidak diterima dengan setulus hati. Maka, saya mengambil jalur da'wah yang membuat orang senang. Kalau satu jam saya berda'wah, ya 30 menit buat orang ketawa-ketawa, 30 menit orang serius, 10 menit dari yang saya sampaikan, dia sudah pahami dan bisa amalkan, itu sudah luar biasa. Karena da'wah itu perlu nafas panggungan. Tidak datang hari ini, selesai. Kita tidak datang lagi. Memang, bagi metode da'wah saya, satu, buat dia pertama senang dengar da'wah. Gimana anak-anak manu? Coba kita lihat. Di kantor, dia dimarah-marai sama bosnya. Di warung kopi, menumpuk tagihan. Di rumah, dimarah-marai sama istrinya. Dikata-katai. Kemudian masuk ke masjid dengan harapan dapat pencerahan. Sampai di masjid pun penceramannya nerak aja. Terus dicerita. Di panting, di tipap, di tusuk, pantat. Di mana orang mau senang. Akhirnya dia bilang, eh, tidak usah ke masjid. Kita takut-takut saja itu di sana. Maka, konten-konten saya itu, kadang saya berbicara tentang hamal. Maka saya masukkan lagu. Mengapa, oh mengapa, minuman itu haram. Karena, oh karena, merusak kepikiran. Saya dengan lagu. Itu segmen bagi pecinta romayrama. Ketika saya berbicara tentang ibu, maka segmen saya adalah segmennya Iwan Fals. Ribu-an kilo, jalan yang kau tempuh. Maka saya akan mendekati fansnya Iwan Fals. Ketika saya berbicara dan mendapati ibu-ibu, segmennya Elphi Sukaisi, saya akan dakwah dengan lagunya Elphi Sukaisi. Meskipun demikian, saya dibuli habis. Dia bilang, ini ustadz tidak lihat veci, ini ustadz pelawak. Tapi, saya prinsip saya, jangankan das atlatif yang masih cinta dunia, yang masih banyak dosa. Nabi saja manusia mulia, bukan lagi dibuli, tapi diperangi, diusir dari kampung halamannya. Jadi, itu yang membuat saya, aduh, tenang lagi perasaan saya. Wallahualamista. Kepada siapa kita berguru, menimba ilmu, itu juga menjadi salah satu faktor, salah satu yang penting ya, Bu. Satu contoh, kepada siapa Anda akan berobat? Sakitnya apa? Jangan berobat pada petani. Cari dokter. Dokternya bermacam-macam. Cari dokter ahli. Kalau tidak, bisa bahaya. Begitu juga dengan berguru agama. Pilih-pilihlah. Siapa, kepada siapa Anda berguru. Karena itu misalnya, Abi dengan PSQ, membuka platform cariustad.id, itu juga salah satu cara untuk membantu umat menemukan menemukan kira-kira siapa, guru-guru, mubalik-mubalik, yang sikapnya sama dengan sikap Al-Azhar. Dan kalau kita berkata Al-Azhar, itu adalah sikap mayoritas umat Islam. Wasatiyah tadi itu. Wasatiyah. Gus Baha, ada yang ingin mau disampaikan sekaligus penutup, Gus? Ya, terima kasih. Jadi, pembenaran terhadap tadi yang dikatakan Pak Kures, Gus Mus, Habib Jintan, termasuk Pak Jeril Masdi, semua, Bapak Dasan, dan Pak Dokter Mukti, semuanya, Profesor Mukti, bahwa memang beragama itu memang harus dilatih dari kecil. Sokhai Muslim dimulai diantaranya dengan kata-kata Agama ini, apa, Inna hadal ilma dinun ilmu ini agama. Maka lihat, kamu ngambil agama itu dari mana. Dulu ketika kita mentoleransi pendapat orang lain, tentu di masalah Furu'iyah, itu kaya-kaya kita itu gampang sekali bikin goyunan itu. Mereka bilang, Ridonnas, Gholyatun, Latudrog, Nyari puasnya semua manusia itu tidak mungkin. Itu kalau mencontohkan Luqman Al-Hakim yang dihikam itu. Dia seorang sepuh yang naik keledai ditonton anaknya. Ini orang tua tidak benar. Enak-enak naik keledai anaknya yang nonton. Setelah itu anaknya disuruh naik dia yang nonton. Ini anak tidak benar. Tidak sopan bapaknya yang nonton anaknya yang naik. Akhirnya dua-duanya naik. Ini orang tidak benar satu keledai dinaikin orang dua. Terakhir dua-duanya nonton. Ini tidak benar lagi satu keledai ditonton orang dua. sehingga meskipun dengan guyan tapi orang menjadi tahu lah kalau perbedaan pendapat itu hal yang tidak bisa dihindari. Sehingga dalam kitab Ikhya itu ada satu cerita unik. Suatu saat Nabi Musa karena merasa sebagai kalimuah dan memang faktanya kalimuah Ya Allah kasih saya ijazah supaya orang tidak bisa ngomentarin saya tidak bisa bully saya. Jawabannya Allah itu unik. Sayang Tuhan saja seling salah pahamnya apalagi kamu. Jadi sayang Tuhan saja intinya ya semuanya itu udah legawalah. Kita insya Allah masih tadi yang dikatakan Pak Kures tadi Tapi itu pun kita tidak pakai itu ya sudah lah kita harus mau banyak mendengar karena baru hanya mendengar itu insya Allah tambahin. Jelas hilangkan kebencian seperti yang dikatakan Habib Jintan dan Wahmus semuanya lah. Kita harus salah mata sodri. Terakhir saya tutup dengan riwayat yang saya yakini benar dan itu panduan Kata Rasulullah kamu bangun tidur kamu bersore-sore yang penting hati kamu tidak punya kebencian sama seseorang lakukan karena itu sunnahku salamati sodri dan bapak saya utamanya guru saya pesannya sebabnya ilah manatawa bi kolbin salim nanti kita ketemu Allah dalam keadaan kolbin yang salim dengan hati yang bersih yang rilo yang asik terima kasih terima kasih jadi menyucikan hati kita menjelang Ramadan yang pertama yang pertama buka hati anda jangan buka hati anda supaya hidayat itu masuk buka fikiran anda supaya aneka pendapat itu masuk kufur itu bukan hanya tidak percaya Tuhan tetapi segala bentuk penutupan hal-hal yang baik itu dinamai kufur orang kikir pun dinamai kafir karena dia tutupi rezekinya jadi mari kita buka hati dan mari kita apa namanya meletakkan sedikit rasa di akal kita sekaligus meresakkan akal di hati kita supaya seimbang